Selanjutnya, warga RT1 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dihebohkan penemuan mayat perempuan bersimbah darah. Mayat itu ditemukan pertama kali oleh saksi mata yang hendak memesan kopi di warung milik korban pada minggu 28 November sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Mayat yang ditemukan itu sudah tergeletak di lantai warung milik korban, kondisi bersimbah darah, dan mengalami luka yang cukup parah di bagian wajahnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Hasbi Sabirin, yang gini sudah terhubung bersama kami. Halo Hasbi. Ya, halo rekan me. Silakan dengan informasi Anda bagaimana pantauan Anda di lokasi dan kronologi kejadiannya. Ya, baik rekan me dan semua pengurusan Tribun Jambi. Kemarin pada minggu, tanggal 28 November 2021, di wilayah Kabupaten Murojami, tepatnya di desa Mandalo Darat, Kabupaten Murojami, itu terjadi sebuah peristiwa yang mana korban ini merupakan seorang nenek perempuan usia 66 tahun. Ya, atas kejadian itu, warga sekitar menghebohkan penemuan seorang mayat nenek ini yang sudah tergeletak di sebuah memiliki warungnya yang di pinggir jalan dari arah Kota Jambi menuju ke Mandalo. Ya, mengetahui hal itu, warga sekitar sontak membuat heboh atas penemuan mayat yang sudah bersimpah darah itu. Pantauan kita di lokasi, mayat itu sudah ditemukan posisinya dalam keadaan meninggal dunia. Ya, hingga hari ini, atas peristiwa itu belum berhasil diungkap pihak kepolisian apakah korban itu merupakan korban pembunuhan atau korban dari tindakan kekerasan. Ya, begitu, May. Kemudian, bagaimana tindakan dari pihak kepolisian Polres Murojami sendiri? Ya, baik, Rekan May. Hingga hari ini, pihak Satreskrim Polres Murojami masih melakukan penyelidikan terhadap motif terjadinya penemuan mayat yang tewas di desa Murojami itu. Beberapa warga di sana juga menduga mayat yang sudah tewas, yang bersimpah darah itu diduga kuat oleh warga sekitar, itu menjadi korban pembunuhan. Namun, untuk memastikan hal itu, pihak Satreskrim Polres Murojami sudah melakukan olah TKP, memperiksa saksi-saksi. Hingga hari ini, pihak Satreskrim Polres Murojami juga akan melakukan pengungkapan apakah korban itu meninggal karena tindak kekerasan atau pembunuhan. Hingga hari ini, informasinya belum berhasil kita terima. Sesuatu lagi, kita akan coba informasi terkait apakah motif dari peristiwa itu merupakan korban pembunuhan atau bukan. Yang jelas, untuk korban itu sendiri sudah diperkuasi oleh Satreskrim pada saat itu juga dan telah dilakukan bisung di Rumah Sakit Raden Matahir, Kota Jambi. Untuk diketahui juga, Tegung Nas dan Mei, korban itu merupakan seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya itu bekerja di warun sebagai penjual kopi. Warga ini juga merupakan warga Sumatera Barat. Hingga saat ini, jenazah itu sudah dipulangkan ke tempat asalnya yang berada di Sumatera Barat. Ya, begitu menginginkan informasinya. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muarajambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya berlaku Kasat Reskrim Polres Muarajambi bersama dengan tim opsional dan tim identifikasi beserta Polsek Jaluko mendatangi TKP penemuan mayat seorang ibu dengan inisial NI berumur 66 tahun yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan TKP adalah RT01 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarajambi. Namun, dari korban yang meninggal dunia ini, kita mendapati bahwa korban mengalami jejas luka benturan benda tumpul di bagian muka. Kemudian, di bagian muka ini untuk bagian bibir itu terbelah, lukaan kita adalah benturan benda tumpul. Kemudian, abanyaknya hilang darah dari korban menyebabkan korban meninggal dunia. Hari ini Minggu, tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11 pagi. Kemudian keterangan beberapa saksi dan dapat menjelaskan bahwa korban meninggal dunia sekitar pukul 11 pagi. Karena, pasti ada tentunya. Jadi nanti akan kami dalami lebih lanjut. Kemudian, untuk suaminya tadi, tidak berada di rumah, tidak berada di RT01 ini, RT01 Desa Mendalo Darat, tetapi, sedang pergi menjala ikan. Ini masih dalam proses lebih lanjut. Tentu di sini, kami akan segera dan dalam proses dengan cepat untuk mengungkap tindak pidana ini. Untuk diketahui ke depan. Kita temukan dalam keadaan meninggal dunia, akan kami bawa ke rumah sakit umum daerah Raden Matahir. Sekarang korban sudah kami bawa ke rumah sakit umum untuk dilakukan visum mayan. Ini bahwa korban meninggal dunia, menemukan penemuan mayan, akan berlapis yang akan ditanganakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.